Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang menangkap pengedar dan pengguna tembakau gorila di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dari kelima tersangka tersebut, tiga diantaranya pengedar dan dua orang diantaranya sebagai pengguna. Satuan Unit Reserse Kriminal Polres Sumedang berhasil menangkap dan mengungkap penyelahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Dari hasil penangkapan Satres Krim Polres Sumedang menangkap lima orang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga diantaranya merupakan pengedar dengan inisial BD, OE dan GN. Sedangkan dua orang lagi dengan inisial AK dan EH berstatus pemakai atau pengguna. Dari tangan para tersangka pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 17 paket narkotika jenis tembakau gorila dengan berat total 19,03 gram, telpon genggam berbagai merek, satu buah tas pinggang warna hijau, dan satu pak pahpir. Dari tangan para tersangka pihak kepolisian berbagai merek, satu buah tas lembang warna hijau. Modus petrani yang dilakukan oleh pesan kali ini adalah komunikasi melalui media sosial, untuk kemudian serjanji bertemu, face-to-face, dan kakobat tersebut ditangkapkan di seluruh pahpir. Adapun peran dari kelima tersangka ini, tiga tersangka dikenakan pasal meledak, dan dua tersangka dikenakan pasal sebagai pengguna. Akibat perbuatannya kelima tersangka dikenakan pasal berbeda-beda.